So, hello yo, what's up, what's up, sobat, wibu, dimanapun kalian berada Balik lagi bersama Aing, disini leon, disini online kun Dan ya, di video kali ini, seperti yang ada judul ataupun thumbnail Gue bakalan balik lagi buat konten bantai Ya, jadi di video tema bantai kali ini Gue bakalan membahas tentang anime favorit Aing gitu Maksudnya anime coi Ya, jadi gue bakalan kasih sekitar 10 list anime favorit gue Yang ini tuh gak bergantungan tentang rating atau grafik atau apapun Kalau emang gue pribadi, gue sukanya cerita gitu Yang gimana, kalau emang ceritanya bagus, walaupun grafiknya jelek Gue bakalan suka, yang bakalan gue contohin ntar di list-listnya gitu ya kan Jadi ya, mungkin selera gue sama selera kalian-kalian semua tuh beda gitu ya kan Mungkin kalian suka dengan anime yang ini, anime yang itu gitu ya kan Yang intinya, selera orang-orang tuh bakalan berbeda Jadi, kalian kalau emang berbeda dengan pendapat gue Kalian boleh kasih 10 anime kalian juga Yang kalian suka atau kalian paling favorit Kalian komen aja di kolom komentar bawah cuy Oke, jadi ya mungkin tanpa lama-lama Gue bakalan langsung masuk aja ke 10 top list anime Aing Skoy skoy Ya, jadi di list anime pertama ada anime Honoono Haramase Ero Apli Gakuen Ya, jadi anime satu itu diproduksi oleh studio Pink Pineapple Dan tayang pada tanggal 25 bulan Agustus 2017 Ya, jadi anime satu itu adalah anime yang gue tonton awal-awal gue terjun ke dunia anime yang begini gitu coy Yang dimana menurut gue salah satu terlebih juga Karena emang ceritanya itu tuh hampir semua genre ada dirangkum di anime satu ini Jadi itu kayak apa ya Bener-bener mantap parah dan gak ngebosenin di setiap episodenya Dan juga anime satu ini tuh heroine-nya gak cuma satu Jadi gak bakalan bosen gitu ya kan Yang dimana bakalan banyak heroine dan bakalan banyak cerita yang bakalan dibuat oleh MC di anime satu ini Jadi ya, kalian memang penasaran Kalian belum nonton Kalian coba tonton sendiri aja Anime ini memiliki 2 episode dengan status yang masih ongoing Yang nunggunya tuh udah hampir 5 tahun gitu ya kan Mungkin gue udah punya anak baru ini anime lanjut kan Gak tau juga coy Jadi ya gitu aja penjelasannya Mungkin tanpa lama-lama Kita langsung next lagi aja ke anime 2 favorit gue Ya jadi di selanjutnya ada anime Boy meets Herm The Animation Ya jadi anime satu ini tuh diproduksi oleh studio sama Yaitu studio Pink Pineapple Dan tayang pada tanggal 31 bulan Oktober 2014 Ya jadi anime satu ini tuh kalo emang dari segi grafik Itu bakalan sedikit-sedikit jadul gitu Walaupun gak terlalu jadul juga Tapi anime nih yang menurut gue gue suka Itu karena emang ceritanya yang menurut gue sangat bagus Yang dimana kalo emang ceritanya anime tuh bakalan menceritakan Tentang sebuah MC Yang ceritanya bakalan seperti terdampar-dampar di sebuah pulau Tapi gue sukanya anime satu ini Itu karena dia tuh terdampar Gak cuman sendirian coy Yang dimana dia tuh bakalan terdampar dengan hantu-hantu yang ada di pulau Ya enggak Gak sampe segitunya ya kalian tau sendiri bakalan kayak gimana gitu Dan menurut gue tuh bakalan sangat bagus parah animenya ya kan Jadi ya kalo emang kalian penasaran Kalian yang belum nonton anime ini memiliki satu episode Dengan status yang udah komplit Dan menurut gue keren-keren parah oke Jadi mungkin tanpa lama-lama Kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya Ya di anime selanjutnya ada anime Hambeng Ya jadi anime satu itu bakalan diproduksi oleh studio yang bernama MC Picture dan Pazmina Ya kalian mungkin belum pernah denger Tapi anime eh apa studio satu ini tuh pernah membuat beberapa anime juga Jadi kalian memang penasaran kalian bisa cek aja Dan anime tuh rilis pada tanggal 17 bulan Agustus 2012 by the way coy Ya jadi kalo emang ceritanya anime satu ini tuh bakalan menceritakan tentang sebuah MC dan heroine yang hidup bersebelahan kos-kosan gitu coy Ya jadi anime satu ini tuh menurut gue ceritanya bagus Karena emang gak terlalu banyak bahasa basi dan langsung to the point gitu Dan anime satu ini juga punya unsur komedi yang menurut gue keren parah gitu ya kan Yang dari cara penggambarannya cara penyampaiannya itu ya bagus gitu menurut gue Jadi ya intinya bagus dan gue suka dan apalagi heroine-nya rambut hijau itu jarang-jarang gitu ya kan di anime Dan menurut gue itu unik dan bagus gitu Jadi ya anime ini by the way memiliki dua episode dengan status yang udah komplit Bagi kalian yang penasaran nonton kayak gimana oke Jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya Ya di anime selanjutnya ada anime Tomei Ningen Ya jadi anime satu itu bakalan diproduksi oleh studio YOUC Yang tayang pada tanggal 10 Februari 2006 Ya jadi anime satu ini tuh bisa dibilang kayak anime jadul-jadul parah yang dari grafiknya segala macem Tapi ceritanya lagi-lagi cerita karena emang gue gak peduli sama grafik Yang dimana kalau emang ceritanya anime satu ini tuh bakalan merealisasikan Iya mimpi-mimpi semua orang bukan semua orang juga sih Ya gua lah ye Yang dimana itu adalah Invisible Man Yang ya bisa menghilang gitu-gitu Dan menurut gue itu keren parah Yang dimana anime-anime kayak gini Dengan cerita-cerita yang unik tuh udah gak ada gitu ya kan di anime-anime baru Dan ya ini salah satu yang bener-bener the best parah Jadi kalau kalian emang pengen nonton anime ini memiliki dua episode Ada dengan status yang benda komplit dan ada season 2 Eh itu bukan season 2 kayaknya Jadi kayak ada Tomeininggen yang return gitu cuy Atau yang balik lagi Tapi itu gak tau season 2-nya atau lanjutannya Pokoknya ada lanjutan intinya gitu ya kan Jadi kalian kalau emang penasaran Kalian bisa langsung cek sendiri aja anime ini Walaupun grafik jadul Tapi menurut gue seru parah cuy Oke jadi ya gitu aja penjelasannya Kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya Ya di next selanjutnya ada anime Ane Wayan Mama Juniojo Ya jadi anime satu ini bakalan diproduksi oleh studio Bunny Walker dan tayang pada tanggal 5 bulan Juni 2020 Ya jadi anime satu ini adalah anime yang bakalan bergrafik hadeh gitu ya kan Ya 2020 udah pasti maju lah ya teknologi Yang dimana nih kalau gak salah gue nonton dulu pas awal-awal pandemi Gak juga awal-awal sih pertengahan Dan menurut gue itu mantep parah ya kan Yang dimana kalau emang animenya itu dari segi heroine Dari segi cerita Itu bener-bener wow-wow dan wow gitu Intinya itu yang bisa gue kasih komentar Dan ya intinya bagus lah ya Tanpa kata-kata gitu intinya bagus Dan mungkin kalian udah pada nonton juga cuy oke Jadi ya kalian pernah nonton anime ini memiliki 2 episode Dengan status yang udah komplit Jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke selanjutnya Ya di next selanjutnya Nomor keberapa juga gue udah lupa Eh kayaknya gak pake nomor dah Jadi yaudahlah Jadi ya di next itu ada anime Mesu Kyoshi 4 Kaga Sareta Kyodan Ya jadi anime satu ini tuh diproduksi oleh Studio Poro Dan tayang pada tanggal 30 bulan Oktober 2015 Ya jadi anime satu ini tuh adalah anime Yang bisa dibilang dari grafiknya Itu grafik-grafik anime Poro Ya gak bisa dibilang sama juga sih Tapi ya kalau emang kalian suka nonton anime Poro Itu bisa dibilang hampir sama semua gitu ya kan karakternya Tapi kalau emang di anime satu ini Itu bisa dibilang beda Gak beda sendiri Tapi ada yang sama Tapi gak terlalu banyak kopasnya gitu ya kan Ya gimana ngomongnya Aku juga bingung gitu Intinya kalau emang kalian udah sering nonton anime dari Studio Poro Itu kalian bisa bedain lah ya Atau bisa samain dan ngerti apa yang gue maksud Kalau emang gak tau yaudah gitu Bodo amat gak peduli gitu ya kan Jadi ya kalau emang ceritanya anime satu ini tuh Yang gue suka Itu adalah yang dimana tentang Ya teacher-teacher atau sensei-sensei Yang Sugoi mantap Wow gitu ya kan Jadi ya gak perlu dipertanyakan lagi Dan gak usah dikomentari apalagi Intinya bagus parah gitu cuy Jadi ya kalau emang pengen nonton anime ini Memiliki nama episode dengan status yang udah komplit Dan heroinya gak cuma satu Jadi gak bakalan bosen Dan MC-nya rambut legend by the way oke Jadi ya gitu aja Tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja Ke anime selanjutnya Skui-skui Next Oke di anime selanjutnya Ada anime Hitozuma Ryo Joku San Kanbi Ya jadi anime satu ini tuh adalah anime yang bakalan diproduksi Oleh studio Milky Animation Label Dan tayang pada tanggal 25 Februari 2005 Tahun kelahiran gue ya kan Ya jadi anime satu ini tuh lagi-lagi bukan grafik-grafik Yang HD-HD atau yang anime-anime baru Yang dimana tuh anime bakalan jadul parah Yang dimana kayak grafik-grafik Naruto awal-awal gitu cuy Tapi yang gue suka dari anime satu ini tuh adalah karena emang ceritanya Yang bakalan menceritakan tentang Apa ya Peneriman raport gitu Kalau gak salah tuh Apa gue juga lupa Yang intinya bakalan berbentuk seperti itu Dan bakalan Ya gitu lah Kayaknya gak bisa dijelasin Taruh luar kuning Intinya bagus parah cuy Oke jadi kalian kalau emang penasaran Dan pengen nonton anime satu ini Memiliki 2 episode dengan status yang udah komplit Jadi kalian memang penasaran Kalian nonton sendiri Eh kok omongan gue muter Yang intinya gitu kan kalau mau penonton Nonton sendiri aja oke Kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya Ya jadi di anime selanjutnya Kuberikan kepada anime Tennyoha 2 The Animation Ya jadi anime satu ini tuh Bakalan diproduksi oleh studio Pink Pineapple Lentai yang pada tanggal 28 Juni 2019 Ya jadi anime satu ini tuh adalah anime season kedua Dari seri Tennyoha Yang dimana kalau emang season satunya Itu menurut gue kurang Dan gue gak suka Tapi kalau emang yang kedua itu Bener-bener wah parah lah ya Intinya bagus-bagus dan bagus gitu cuy Ya jadi kalau emang dari segi cerita Dan grafik ini anime bagus Apalagi diproduksi oleh Pink Pineapple gitu ya kan Ya gak bakalan kaku gitu Intinya bagus lah ya Jadi ya gak usah dijelasin lagi Tanpa langsung malam Kita langsung next lagi aja ke selanjutnya Intinya anime tuh bagus parah cuy Oke next Ya di next ternyata udah terakhir ya kan Jadi ada anime Ya jadi anime satu ini tuh diproduksi oleh studio Selfies Dan tayang tanggal 20 September 2017 Yang dimana anime satu ini tuh salah satu yang terdebest Dan yang terakhir terdebest di list anime kali ini Ya jadi anime satu ini tuh masuk ke list kali ini juga Karena emang ceritanya lagi-lagi ceritanya gitu ya kan Yang unik dan bener-bener bagus dan gak mainstream gitu Atau gak seperti anime-anime pada umumnya Ya jadi kalau emang ceritanya gue kasih sneak peek dikit Ini anime tuh bakalan menceritakan tentang sebuah pulau terkencil dan rahasia Jadi ya kalian kalau emang penasaran Tonton sendiri aja anime ini memiliki dua episode dengan status yang masih ongoing Ya gak tau kapan juga lanjut sama aja kayak anime-anime sebelumnya gitu ya kan Gak tau ongoing-ongoing gak akan lanjut-lanjut gitu cuy Jadi ya intinya pokoknya gitu udah selesai Yo mungkin sekian lo video kali ini Makasih banyak-banyak telah nonton Gue membahas tentang anime favorit gue ya kan Jadi seperti biasa kalau emang punya anime favorit kalian Kalian langsung cantumkan aja komen di kolom komentar bawah Bantu ramein juga gitu sekalian ya kan Jadi ya intinya gitu aja ya kan Jadi mungkin sekian lo video kali ini Makasih banyak-banyak dan gue juga lupa ngomong Kalau emang ini tuh konten bantai gitu ya kan Gimana gue bakalan ngebahas gak ada pake link-link-link-link gitu Jadi gak usah nanya-nanya lagi ya kan Bocok-bocok ngekrep seperti biasa Oke jadi ya gitu aja Mungkin sekian lo video kali ini Makasih banyak-banyak telah nonton Gue nengkut 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 Pamit undur diri dan bye-bye